Kabut di Telaga Si O Jilid 31. Akan tetapi sesuatu masih mengingatkannya. Ia bergumam dan meminta maaf dan membawa gurunya ke sebelah timur. Di sini ia melihat sebuah celah di antara parit-parit lebar. Maka ketika ia bergerak sementara gurunya semakin gugup, juga tentu saja marah maka gurunya bertanya apakah ia menuju Si O Pang. Ya, Te O Chu, aku berusaha membawamu ke sana. Akan tetapi bersembunyi dulu di suatu celah, Su Hu. Te O Chu melihat persembunyian baik untuk kita menyelamatkan diri. Delapan penjuru telah diketung musuh. Dan di mana Bun Siong? Pemuda keparat itu tak kelihatan. Tidak Su Hu, ia tak kelihatan. Si Buta dibawa muridnya ke celah di antara parit-parit lebar itu. Teriakan dan mentakan di delapan penjuru hilanglah sudah dan Cikuan lega. Paling tidak kini ia merasa tenang. Dan ketika Beng San memasuki celah itu dan langsung mengajak gurunya bersembunyi, kedua matanya yang tajam segera girang bahwa tempat ini adalah sebuah guha panjang. Maka ia melepaskan gurunya itu dan duduk bersilah. Pemuda ini pun merasa tegang dan gelisah sementara gurunya juga berhenti di situ sambil miringkan kepala. Hektometer, ada bunyi air, si Buta tiba-tiba berkata. Lihatlah dan periksa bunyi air itu, Beng San tempat ini tidak sekedar celah. Beng San kagum. Memang ia belum memberitahu gurunya bahwa celah yang mereka masuki ternyata adalah sebuah guha. Bagian depan begitu sempit hingga cukup untuk seorang saja. Maka ketika ia bangkit dan berkata bahwa itu adalah sebuah guha, di bagian dalam ternyata luas maka pemuda ini menajamkan telinganya dan akhirnya mengakui bahwa di bagian belakang, empat lima tombak dari situ terdengar bunyi air seperti sungai mengalir. Beng San melompat dan memeriksa tempat itu dan terkejut. Di luar sana, di bawah ternyata terdapat sebuah tempat curam yang amat mendebarkan. 100 meter di bawah itu terdapat sungai bawah gunung, jernih dan berkelap-kelok akan tetapi bukan main mengerikannya. Sungai itu tampak kecil bagai seekor ular melenggak-lenggok, irnya berkilauan dan belakang guha ini ternyata jurang. Di atas guha itu mendapat cahaya yang cukup, kiranya dari muka dan belakang sama-sama bercelah. Dan ketika Beng San tertegun dan gurunya memanggil, ia berkelebat ke depan maka gurunya bertanya apakah betul suara air itu. Pemuda ini menelan ludah sebelum menjawab. Betul, sungai kecil di bawah. Pendengaranmu tajam, suhu akan tetapi apa sekarang yang hendak kau lakukan. Rasanya tempat ini cukup aman. Hektometer, berapa kedalaman sungai itu, maksudku berapa tingginya dari tempat ini? Sekitar 100 meter, pemuda itu tak berani berbohong. Dan kita masih tetap di wilayah Kunlun belum keluar sama sekali? Betul, suhu, di delapan penjuru kaki gunung terdapat banyak musuh, kita belum keluar. Kalau begitu istirahat dan siapkan jarum-jarum atau pisau rahasiamu. Begitu malam tiba kita tinggalkan cepat tempat ini, Cikuan memikirkan sesuatu dan menyambung, eh, mungkinkah dari belakang itu musuh masuk? Hektometer, rasanya tak mungkin. Di bawah sana adalah tebing yang curam dan licin, suhu. Hanya manusia bersayap yang mampu memasuki tempat itu. Bagus, kalau begitu sekarang beristirahat. Kita menjaga masing-masing di kiri kanan pintu guha, bersembunyi. Bengsan mengangguk. Memang tak ada lain jalan bagi mereka setelah berada di tempat itu. Setelah itu hampir tak kelihatan sementara orang-orang Kengowo itu tak mungkin tahu. Yang tahu hanya Tosu Kunlun, begitu tentunya. Maka ketika ia duduk dan bersilah seperti gurunya, mereka harus beristirahat dan memulihkan tenaga maka beberapa jam kemudian matahari pun condong ke barat. Suara atau bentakan orang-orang Kengowo sudah betul-betul bersih. Dan ketika dua orang ini bersilah sambil menantikan malam tiba, masing-masing dengan pikiran dan perasaan berbeda maka sejenak keduanya melupakan kebisingan dan cikaan sudah mulai berseri karena sejauh itu keadaan mereka selamat. Menjelang matahari terbenam Bengsan membuka mata. Dialah yang lebih dulu merasakan kegelapan itu. Celah guha sudah temaran sementara sebentar lagi keadaan guha akan benar-benar gelap. Dalam bersilah tadi ia dipenuhi bermacam pikiran, banyak sekali hal-hal yang mengganggu. Maka ketika matahari sudah mulai bersembunyi di balik gunung ia membuka matu dan hati-hati memandang gurunya maka pemuda ini tak berani semibrono dengan menduga gurunya lelap. Telinga gurunya ini terlampau tajam dan ia harus waspada. Suhu Benar saja Seng Suhu bergerak. Cikuan menggerakkan kelopak matanya dan itu cukup bagi pemuda ini. Bengsan bangkit dan mengebutkan bajunya. Dan ketika Seng Suhu bertanya apa yang hendak ia katakan maka pemuda ini menjawab bahwa ia ingin menengok keadaan. Teocu ingin keluar, memeriksa, boleh atau tidak. Hektometer, malam sudah mulai tiba. Benar, Suhu, akan tetapi belum gelap. Benar. Teocu akan menyelidiki dan melihat apakah suasana aman benar. Baik akan tetapi bersama aku Seng Suhu tiba-tiba bergerak dan mencelat di atas pundaknya. Kalau keadaan aman langsung. Saja lari, muridku. Kita berdua harus cepat ke Siopang. Pemuda ini tertegun, merah. Seng Suhu sudah berada di pundaknya dan tongkat itu siap diputar. Kalau sudah begini maklumlah dia bahwa Seng Suhu tak mau ditinggal. Bahkan ia mungkin dicurigai, maklum, dua kali ia menyatakan ingin menyerah. Maka mendelik namun tak terlihat ke gurunya, dia menda mengepal tinju. Maka apa boleh buat pemuda ini berkelebat keluar dan membawa gurunya serta. Gurunya terlampau tajam dan pandai menilai keadaan. Bengsan berdebar tegang setelah di luar. Sekeliling sudah terasa gelap dan sunyi-sunyi saja. Akan tetapi karena itu masih wilayah Kunlun dan ia harus berhati-hati. Ia harus menahan kemarahannya. Maka melompat dan berindap di celah bebatuan. Segera pemuda ini mencari jalan keluar. Bintang dan bulan sepotong memberi cahaya. Akan tetapi gurunya tiba-tiba menekan pundaknya lah disuruh berjongkok dan saat itu suhunya miringkan kepala. Hampir lima detik kemudian. Terdengarlah suara orang bercakap-cakap. Dan ketika pemuda ini terkejut namun kagum, gurunya benar-benar memiliki telinga luar biasa. Maka berkelebatlah bayangan tiga orang dan yang liu lolo serta sepesang kakek naga menara muncul. Keparat, benar-benar terkutuk. Kita telah dipermalukan dan ditipu habis-habisan oleh si buta itu, siang liong tah, dan sekarang mereka bersembunyi. Jahanam benar sampai sedemikian lama kita tak menemukan jejaknya juga. Tak mungkin ia lolos. Benar, dan kita salah lahir batin terhadap orang-orang utara. Kita tertipu dan terkecoh habis-habisan, lolo, akan tetapi Jahanam itu tak mungkin lenyap. Biwi Chinjin telah menjamin kita bahwa tempat ini terkepung rapat. Hanya kalau ia mempunyai sayap dan terbang lewat atas barulah selamat. Tiga orang itu lewat dan mereka mengutuk serta memaki Cikuan. Beng San mendengarkan dengan mulut tertawa dan hampir ia menyerang. Akan tetapi ketika gurunya menekan dan kembali menyuruhnya merunduk saat itulah lewat empat bayangan lain maka Tongbun Sujin berkelebat pula. Mereka ini pun mengumpat dan mencaci maki. Sial, kemana mereka lari? Lebih dari empat jam kita meronda, Suheng, akan tetapi si buta dan muridnya itu tak kelihatan. Masa mereka lolos. Tak mungkin, biwi Chinjin menjamin. Naga Gurun Gobi dan putranya juga berkata seperti itu, Sute, adik keempat, ia tak mungkin lolos. Kita sudah diberi tanda dan masing-masing akan segera tahu. Bersabarlah dan ia pasti tertangkap. Dan kita telah berdosa terhadap Naga Gurun Gobi dan lain-lainnya itu. Si buta itu benar-benar iblis dan jahanam sekali, Suheng. Mati di cincang-cincang pantas sekali untuknya. Ya, dan aku akan mengerat dagingnya sedikit demi sedikit. Lalu kupotong lidah dan ujung hidungnya. Cikoan menjadi merah dan empat orang itu lewat dengan cepat. Untunglah. Mereka terlindung di balik batu besar akan tetapi kalau kegelapan tak membantu mereka pasti mereka ketahuan juga. Persembunyian mereka dapat diketahui dari arah lain. Dan ketika Beng San tertegun akan tetapi tersenyum mulutnya, Seng Guru mengerotkan Gigi maka ia bertanya apakah empat orang itu perlu dikejar. Tidak, akan tetapi gurunya menggeleng. Berbalik dan cari tempat lain saja, muridku, kita buktikan benarkah tempat ini masih dikepung musuh. Tidak kita susul dan tangkap mereka saja? Mereka menghinamu, Suhu, tangkap dan dihajar. Teo Chu ingin membunuhnya. Tidak perlu, masih ada lain kesempatan. Berbalik dan cari tempat lain saja. Beng San mengangguk dan berkelebat membawa gurunya ke tempat lain. Di bawah sinar bulan dan bintang-bintang di langit ia pun bergerak ke kiri. Akan tetapi ketika gurunya mengetuk dan kembali menyuruh ia membungkuk, lewatlah bayangan-bayangan. Lain maka ketua Ui Eng Pang dan Pek Lian Pang muncul. Mereka ini pun mencaci maki dan mencari gurunya. Hektometer, ke kanan. Gurunya akhirnya berseru. Ternyata tempat ini benar, benar diketpung rapat, muridku, akan tetapi kita harus mencari yang terlemah. Beng San setuju. Dengan hati khawatir namun harus dikerjakan ia pun ke kanan mencari lubang keluar. Berturut-turut yang liulul dan lain-lain berkelebatan. Dan ketika akhirnya ia menahan nafas bahwa di empat penjuru sama saja, di kanan terdapat Tosu-Tosu Kunlun. Sementara muka dan belakang berdirilah Lohan Hokok dan lain-lain maka di sini ia berhenti. Satu dari empat kepungan harus diterobos. Sekarang bagaimana menurut Suhu? Kembali ke gua atau menerobos mereka? Hektometer mana yang terlemah menurut? Pendapatmu. Tosu-Tosu Kunlun, Suhu, akan tetapi mereka itu beranting. Sekali ada yang berteriak. Tentu memanggil yang lain. Dan mereka pun tepat di jalanan umum menuju puncak. Kalau begitu Lohan Hokok itu saja, akan tetapi selidiki benarkah ia sendirian saja? Maksudku apakah ia tak bersama seseorang dari para tokoh yang dapat membahayakan kita? Beng San menahan debaran hatinya. Lohan Hokok si Buddha penakluk harimau itu berada di barat latadi terlihat hanya dengan orang-orang Kang Ong biasa saja, artinya tak ada para tokoh yang dapat membahayakan mereka. Maka berkelebat dan menyelingap ke sini, benar saja hanya kakek gemuk pendek itu disertai belasan orang tak berarti. Maka pemuda ini berhenti dan melihat keadaan di depan, berbisik. Hanya kakek itu saja. Akan tetapi yang sulit jalan keluarnya, Suhu. Ada jurang di depan sana. Kau dapat melompati. Dapat, Suhu, asal tak mendapat serangan. Bagus, coba berapa lebar jurang itu. Ini. Sekitar 10 tombak. Dan berapa musuh yang ada di tempat. Sekitar 20. Akan tetapi hanya. Kakek itu yang berbahaya. Sekarang alihkan perhatian mereka. Robohkan sebatang pohon dengan timpukan yang kuat. Beng San berseri. Gurunya telah memberinya sepotong batu kecil sebesar telapak tangan. Batu ini tajam sekeliling tepinya dan tepat sekali dipakai menimpuk. Sekali digunakan tak ubahnya piring gergaji. Maka ketika menerima dan cepat menimpukan itu, batu berputar dan menyambar seperti gasing. Maka terjadilah ribut-ribut ketika pohon di belakang kerumunan orang-orang itu terpotong dan roboh. Suaranya berisik. Cepat bergerak dan lompati jurang itu. Timpuk lawanmu begitu melihat. Beng San tak perlu diulang kedua kali. Begitu lohon hok hok dan kawan-kawan berhamburan ke pohon yang tumbang itu. Maka secepat itu pemuda ini melesat dan berjungkir balik. Kakek itu menjaga tepi jurang namun kini meninggalkannya. Akan tetapi karena lohon hok hok bukanlah tokoh yang gampang diperdayai, kakek ini melompat akan tetapi tangan kirinya tiba-tiba bergerak melepas sebuah panah api. Maka saat itu pula ia tetap memperhatikan tepi jurang dan bayangan pemuda ini tentu saja terlihat, begitu pula gurunya yang berada di atas pundak. Hei, itu. Akan tetapi Cikuan mendahului muridnya. Meskipun ia telah memberikan sebutir batu kepada muridnya lagi akan tetapi di tangan kiri si buta ini terdapat batu-batu lain. Suara lohon hok hok dapat ditangkap arahnya. Maka ketika muridnya berjungkir balik dan teriakan itu didengar yang lain, saat itu pula batu hitam menyambar kakek gemuk pendek ini. Maka lohon hok hok berteriak ngeri ketika tiba-tiba roboh, apalagi ketika bengsan juga menyambit dan mematuhi pesan gurunya tadi. Krep-krep dua batu susul menyusul menancap di tubuh kakek ini dan kakek itu terpelanting. Panah apinya melesat ke atas dan ini tak dilihat Cikuan. Hanya bengsan itulah yang tahu. Namun karena pemuda ini tak peduli dan saat itu ia telah berjungkir balik di atas curang, diam-diam timbul niat keji untuk mendorong gurunya jatuh. Namun tak jadi dilaksanakan maka pemuda itu berhasil menyeberang dan ini membuat geger. Orang-orang itu melihatnya. Dia, si buta dan muridnya benar, mereka lolos. Lalu ketika orang-orang itu berteriak satu sama lain, gaduh maka Cikuan tertawa akan tetapi bengsan berseru kaget. Lima orang berkelebatan di depan dan gurunya tak mendengar karena tertutup oleh kegaduhan suara orang-orang itu. Si buta baru terkejut ketika muridnya berseru keras. Maka ketika ia menghentikan tawanya dan saat itulah lima orang ini berada di depan maka bengsan tertegun karena satu di antara orang-orang itu adalah Kim Leong Pian, cambuk naga emas. Sungkam, orang yang muncul dalam urusannya dengan si O Pang karena itulah sute atau adik seperguruan mendiang Ning Po. Berhenti, kalian tak mungkin lolos. Serahkan diri baik-baik atau kami menangkap dan menghajar kalian. Sama seperti lohon hok hok di seberang jurang sana tiba-tiba cambuk naga emas dan empat temannya ini melepas panah api. Barulah bengsan menjadi pucat setelah mengerti itu. Itu kiranya tanda untuk memanggil bala bantuan. Akan tetapi ketika lima orang ini berlompatan dan menghadang mereka barulah sekarang juga pemuda ini tahu siapa mereka itu maka gurunya mengelebatkan tongkat dan desing mengerikan menyambar orang-orang itu, juga jarum yang tiba-tiba berhamburan ketika si buta memencet gagangnya. Roboh dan jangan banyak mulut. Mampuslah, tikus-tikus busuk. Kubunuh kalian semua. Akan tetapi lima orang ini membanting tubuh bergulingan. Mereka merop pasir dan menyambitkannya ke depan. Kim Leong Pian si cambuk emas telah meledakan cambuknya. Dan ketika bentakan dan seruan di susu lima tubuh yang membanting diri bergulingan maka bengsan yang tak menyangka disambar pasir-pasir halus berteriak dan terhenti meloncat Setelah tadi tertegun oleh orang kedua di belakang Kim Leong Pian ini, kakek gagah yang bukan lain Leng Hai Kong Jiu Ayah Lan Lan dan Lin Lin Aude teriakan pemuda ini mengejutkan si buta. Cik An kaget ketika tiba-tiba muridnya berhenti. Metuk kiri pemuda itu kena pasir. Dan ketika pemuda ini mengucek-ucek matanya sambil mengumpat, Saat itulah lima orang itu bergulingan bangun maka mereka menerjang dan si buta terpaksa turun. Ada apa? Kenapa berteriak? Apa yang terjadi? Bengsan, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Teocu diserang pasir. Mereka licik menyerang metu, teocu, suhu, teocu kena sebelah. Keparat, biar kubunuh mereka akan tetapi cepat lari. Kudengar suara-suara lain. Si buta menjelat dengan tongkatnya dan mendadak ia melepas serangan maut. Ujung tongkat menduru menghantam orang-orang itu sementara tangan kirinya bergerak, Hok Te Sien Keng tak mau kalah. Dan ketika si cambuk emas berteriak untuk melempar tubuh bergulingan, tangan kembali meraup dan menyambitkan pasir-pasir halus. Maka lima orang itu mengelak dan tongkat serta Hok Te Sien Keng menimpa tanah. Des bagai dihajar martil besi tanah dan bebatuan munkrat. Sebuah kubangan terdapat di situ, tak kurang sedalam satu kaki. Dan ketika si buta marah namun gagal, Beng San telah membersihkan matanya kembali. Maka pria ini berkelebat di atas pundak muridnya lagi dan tak jadi mengejar lawan-lawannya itu. Telinganya menangkap suara banyak orang mendatangi tempat itu. Lari, terjang dan robohkan siapa saja. Tongkatku membantu dari atas. Beng San menggigil. Sebenarnya terjadi perang hebat di dalam batinnya saat itulah sebenarnya ingin menyerahkan diri dan meminta ampun. Mengingat ia hanyalah murid dan bukan sumber utama maka naga Guru Ngobi Penghou pasti mengampuninya. Yang bersalah adalah gurunya, gurunya itulah yang akan dihukum berat. Dia hanya ikut-ikutan. Akan tetapi ketika jari-jari gurunya mencengkeran tengkunya dan ia tahu apa artinya itu gurunya tak mau dibantah. Maka ia pun mengeluh dan saat itu dari empat penjuru munculah yang liu lolo dan lain-lain. Mereka itu menyeberangi jurang dan kiranya di tengah jurang telah dipasang tangga tali yang melintang dan kini dipakai menyeberang, cepat sekali. Berhenti, serahkan diri kalian. Jangan coba-coba lari, orang Shichi. Kau dan muridmu menipu kami. Benar, dan dosamu bertumpuk. Kau pun telah membunuh Lohon Huk Hau. Juga Siang Mou, Sian Li dan Suhaq Hi, kalian tak mungkin lolos, orang Shichi. Kami mengepungmu dari segenap penjuru. Menyerah atau kami cincang. Bengsan berubah karena sekejap itu orang-orang itu sudah berlarian mengepung mereka. Dari tepi jurang mereka sudah memencar diri dan kini berteriak-teriak mengepung, lebar namun rapet dan itulah pekerjaan berat baginya. Apalagi ketua-ketua partai dan dua hosio gobi juga berada di situ. Akan tetapi ketika gurunya membentak dan menyentak lehernya, diangkat dan meluncur terbang maka pemuda ini tak dapat berbuat apa-apa ketika harus menerjang dan membobol kepungan. Bunuh dan sikat mereka itu. Bengsan menggigit bibir. Dalam saat seperti itu yang paling ditakuti adalah munculnya Bun Siong, juga kakak beradik Xiaoyan dan Pokuan. Maka ketika ia membentak dan menerjang orang-orang itu, gurunya mendahului dengan kesyurangin tongkat. Maka pemuda ini mengerahkan Hok Te Sien Kang dan terlemparlah orang-orang di depan oleh kemarahan guru dan murid. Beres-beres. Tujuh orang mencelak dan terbanting. Bengsan terbang mempergunakan luitian cujitnya dan gurunya berseri menyambarkan tongkat ke kiri kanan. Dari ujung tongkat menyembur jarum-jarum halus. Dan ketika orang-orang itu terpaksa mundur namun melebarkan kepungan, Bengsan memberitahu gurunya makasih buta membentak agar terus menerjang. Dan saat itu terdengar kekeh dan tawa seseorang. Bagus, kami membantumu. Aku di sini Cikan, jangan takut. Dan aku di sini. Hehehe orang. Orang ini tak tahu diri, Cita Ihiap, mari ku bantu dan ku selamatkan kau. Kau Ibo, dan juga bantok Wilo mendadak muncul. Kedatangan mereka itu sungguh tepat sekali dan yang lebih tepat lagi adalah serangan mereka di luar kepungan. Tentu saja orang-orang gagah itu terkejut dan kaget ketika dari belakang menyambarlah. Jarum-jarum halus dan asap beracun. Tongkat Wilo mengeluarkan itu. Dan ketika beberapa di antaranya berteriak dengan wajah terbakar, hangus maka mereka mundur menjauh dan kesempatan ini tak dibuang-buang si buta. Haha, bagus kalian datang. Terima kasih, Kau Ibo, ku beri hadiah khusus untukmu. Dan kasih buta berseri-seri. Akanku berikan sebagian butek cinkeng kepadamu, Wilo, bantu dan bebaskan aku dan kita ke siopang. Kakek itu terkekehlah menggerakkan tongkat asapnya sementara Kau Ibo dengan jarum-jarum halus dan ledakan rambutnya. Bau harum menyambar akan tetapi bersamaan itu pekik-pekik maut terdengar. Iblis wanita ini mendapatkan korban dengan jarum-jarum berbahayanya. Dan ketika Beng San juga gembira bahwa sahabat datang membantu mereka, inilah kesempatan meloloskan diri maka ia meloncat dan terbang meninggalkan gunung. Cikuan tergelak-gelak. Akan tetapi dari bawah muncul tosu-tosu kunlun. Rupanya tempat itu telah dibagi sedemikian. Rupa dan masing mading bakal mendapatkan bantuan yang cepat. Panah api dan teriakan merupakan pertanda khusus. Dan ketika Cikuan menggerakkan tongkatnya isusul muridnya, Kwe Ibo dan bantok Wilo membantu di belakang maka tosu-tosu itu berpelantingan menjerit dan roboh mendelik. Tak ada ampun dari tangan si buta yang kejam dan telengas. Siopang, cepat ke siopang. Beng San bergebar. Gurunya berteriak. Berulang-ulang dan ia pun menjadi ingin tahu. Ditanyanya ada apa dengan siopang. Dan ketika dalam kegembiraannya gurunya berkata bahwa menyimpan sesuatu, catatan Butek Chin Keng maka degup di dada pemuda ini serasa lebih kencang. Aku meninggalkan catatan itu di sana. Ambil dan setelah itu menghilang, muridku, biarkan orang-orang ribut mencari kita. Pemuda itu bersinar. Mendadak ia menerjang dan mementak kuat ketika Lem Hai Kong Jiu di depan. Bersama dua HWSU. Gobi kakek gagah itu tahu-tahu di situ. Dan ketika mereka menepukis namun tak kuat, terhuyung dan akhirnya terpelanting maka saat itulah ratusan obor berlarian datang. Cikuan, lemparkan granat peledakmu. Dari atas gunung datang bantuan besar. Hektometer, benarkah? Benar, Beng San mendahului. Pasti Bun Siong dan ayah serta lain-lain suhu. Lemparkan granat tangan dan biarkan keadaan gelap. Akan tetapi granatku tinggal beberapa saja. Aku harus menghematnya, Beng San. Hanya ku pergunakan jika benar-benar perlu. Ini perlu, kita harus menyelamatkan diri. Ada dua parit lebar yang harus tecu lompati, suhu. Ledakan dan jangan biarkan kita dikejar. Si buta tertegun, akan tetapi tiba-tiba merogoh dan melempar sebuah granat. Memang ia tinggal memiliki beberapa lagi dan harus dihemat. Kalau suara muridnya tak begitu gemetar dan serius tentu ia mengandalkan sapuan tongkatnya. Belasan musuh telah mereka binasakan. Akan tetapi begitu tak berpikir panjang dan KWIbo juga berseru penuh kekhawatiran. Tahulah dia suasana yang serius. Maka udara seketika menjadi gelap gulita dan sinar bintang ataupun cahaya bulan tak mampu menembus lagi. Dar Beng San melewati sebuah parit dan KWIbo serta bantok willow juga mengikuti. Mereka sudah di bawah gunung dan empat orang ini cepat melarikan diri. Wanita itu terkekeh-kekeh. Dan ketika sebentar kemudian parit kedua dilewati pula. Saat itulah menyambar tiga sosok bayangan maka jantung di dada pemuda ini serasa berhenti berdetak saking kaget dan pucatnya. Berhenti, kalian tak dapat lolos. Aku di sini, orang suci, bayar hutangmu kepada ayah ibuku. Benar, dan kau pun berhentilah. Serahkan gurumu dan hukumanmu menjadi ringan. Beng San kami tak akan mengganggumu bila kau menyerah baik-baik. Atau aku membunuhmu, dan kalian semua mampus. Beng San benar-benar pucat. Bersamaan melewati jurang itu maka melayanglah tiga bayangan putih kuning dan hijau. Mereka sama-sama menyeberangi jurang atau parit lebar itu, Bun Syong dan Pok Wan serta Siaoyen. Dan ketika masing-masing sama berjungkir balik di tepian, hampir berbareng pula menapakan kaki maka Bun Syong pemuda baju putih itu melepas Hui, golok terbang, dua belas buah banyaknya, masing-masing ke arah dirinya dan gurunya serta Kwe Ibo dan Bentok Willow. Cet-cet-cet melempar dua belas Hui itu kesasaran yang berbeda-beda bukanlah pekerjaan yang gampang, apalagi menuju jalan-jalan darah tertentu. Akan tetapi ketika si buta dapat menangkisnya dan enam Hui itu terpental, ia dan muridnya selamat maka Kwe Ibo menjerit dan Bantok Willow juga terjengkang. Kiranya dua orang ini kalah kuat ketika menangkis dan sebuah Hui itu menancap di bahu masing-masing. Hui itu tadi terpental. Akan tetapi masih menyambar kakek dan wanita iblis itu. Dapat dibayangkan betapa lihainya. Aung, keparat. Cik Oan terkejutlah mendengar teriakan dua orang itu dan tentu saja berubah. Inilah kawan yang dapat diandalkan. Akan tetapi ketika berkelebat bayangan putih dan Bun Siong menyambar mereka, belum apa-apa Beng San membanting tubuh bergulingan maka si buta mengikuti muridnya pula dan apa boleh buat melempar lagi sebuah granat, mengutuk. Jahanam. Beng San legalah memang membanting tubuh bergulingan begitu Bun Siong menyambarnya lah sudah terlampau gentar dan ngeri menghadapi putera naga Gurung Gobi ini. Bo An Eng Sud, elang cahaya, yang dimiliki pemuda itu amatlah hebatnya, belum lagi ilmu kepandainya yang tinggi yang membuat ia jerih. Hok Te Sin Kang seakan tak begitu manjur terhadap murid Pek dan Hui Tujong Bing Lip ini. Maka ketika ia lebih baik menghindar akan tetapi gurunya justru marah-marah, ia dimaki pengecut maka ledakan granat membuat tempat itu menjadi gelap pekat dan Beng San tak mau membuang-buang kesempatan meloncat bangun dan lari. Pengecut, belum apa-apa membanting. Tubuh bergulingan. Kita dapat menyatukan Hok Te Sin Kang, Beng San. Kenapa ketakutan? Kau membuat pakaian ku kotor. Maaf, ada pokohan dan adiknya di sini. Kalau Kwe Ibo dapat menandinginya tak mungkin Te Chu menghindar, Su Hu, akan tetapi musuh terlalu kuat. Apakah Su Hu yakin mengalahkannya padahal masih banyak musuh yang lain? Beng San membantah, bela dirinya tepat dan Cikuan akhirnya mengakui itu. Tentu saja ia tak tahu bahwa muridnya ingin memiliki catatan tentang Butek Chin Kang itu, bahwa ia ingin cepat-cepat ke Si Oopang dan jangan sampai terbunuh kalau catatan itu belum di tangan. Maklum, bukankah Hok Te Sin Kang masih setengah bagian saja dimiliki pemuda ini? Maka ketika Beng San membela diri padahal sebenarnya memiliki pamrih pribadi, tak ingin gurunya terbunuh sebelum memiliki itu maka pemuda ini telah mempergunakan Lui Tian Sujitnya untuk turun gunung dan menyelamatkan diri. Akan tetapi Kwe Ibo tiba-tiba berteriak, juga bantok Willow. Hektometer, lepaskan aku dan bantu kakek itu. Biar aku bersama Kwe Ibo, Beng San, kau menolong kakek itu. Cikuan tiba-tiba mencelat dari pundak muridnya dan tahu-tahu ia telah menyamar Kwe Ibo. Wanita yang roboh dan terluka bahunya ini menjerit, tentu saja memanggil si buta. Dan ketika Cikuan mengangkatnya dan mendudukan wanita itu di kedua pundaknya, Ganti seperti Beng San mendadak iblis cantik ini terkekeh. Pangkal pahanya begitu dekat dengan tengkuk si buta. Hehe, kau membuatku merinding. Kulit leharmu begini halus, Cikuan, kau membangkitkan gairahku. Aduh, sakitku tiba-tiba hilang. Diam akan tetapi si buta membentak. Ini bukan saatnya main-main. Kwe Ibo, aku akan memergunakan luitian tujitku dan kau penunjuk jalan. Awas, kemana aku lurus atau belok. Kwe Ibo menjerit. Tiba-tiba si buta mencelat amat cepatnya dan ia pun tentu saja ngeri. Cepat dipegangnya kepala itu kuat-kuat dan maklumlah wanita ini bahwa si buta benarlah harus mengusir gairah berahinya ketika pangkal pahanya bersentuhan dengan tengkuk yang hangat itu, tengkuk pria bekas muridnya sendiri. Maka ketika ia melengking dan memberi aba-aba, lurus atau belok maka wanita ini dibawa terbang dan saat itu bayangan bengsan menyambar di samping gurunya pula. Pemuda ini menyeret kakek bongkok yang terpincang-pincang. Lurus, seratus langkah ke depan akan tetapi pegang dan rasakan tongkat di tangan teucu ini suhu. Kita berdampingan. Ciko An terkejut dan girang ketika tiba-tiba muridnya menyodorkan sebatang dahan kuat. Dahan atau tongkat ini baru saja dipetik bengsan dari tepi jalan, dengan berendengah ia memberikannya kepada. Gurunya dapatlah gurunya itu berlari cepat mempergunungkan Lui Tian Tujit. Dan ketika mereka meninggalkan Kunlun dan akhirnya bebas dari kepungan, kaki gunung sudah terlewati mendadak di sebuah perkampungan muncullah tujuh bayangan membentak mereka. Dan bengsan serasa tersirap betapa satu dari tujuh orang itu adalah naga Gurun Gobi Penghou sendiri. Berhenti, serahkan diri baik-baik. Kami akan menghukumu secara adil dan bijak jika kau menyerah, Ciko An. Tak ada darah mengalir bila kalian semua menyerah baik-baik. Akan tetapi si buta menerjang dan menggerakkan tongkatnya dengan dasyat tentu saja ia tak mau banyak omong dan kaget seperti muridnya. Bagaimana naga Gurun Gobi ini tahu-tahu muncul, bukankah satu al sudah meninggalkan Kunlun? Maka menghantam dan menggerakkan tongkatnya dasyat, saat itulah Penghou menangkis maka liceng menjerit dan cepat. Membantu suaminya menahan sapuan tongkat yang amat kuat itu. Awas! Akan tetapi dua orang ini terbanting dan bergulingan dengan pucat. Liceng, wanita yang selalu mendampingi suaminya itu hampir saja celaka. Dia terhajar telapak tangannya sementara suaminya lengan kiri. Yang dilancarkan si buta adalah Hokte Sinkeng sementara naga Gurun Gobi telah kehilangan tenaganya yang dasyat itu. Ia telah mengoparkan Sinkengnya kepada dua muridnya dan tak heran kalau tangkisannya kalah kuat. Jika seng istri tak ada di situ tentu lengannya patah. Maka ketika istrinya berteriak dan menangkis berdua, inilah untungnya maka Cik An tertegun karena ia sama sekali tak merasakan Hokte Sinkeng, heran namun akhirnya tertawa bergelak, mengerti. Haha, kau kiranya macan ompong. Penghou, kau sekarang bukan lagi seekor harimau. Akan tetapi saat itu lima orang lain membentak dan menerjang si buta ini. Sintong Tojin, ketua Heng San Pai berada di situlah bersama ketua-ketua Hoasan dan juga Butong. Bertiga denglaan sutenya yang selalu menemani ketua diseranglah si buta yang telah melempar naga Gurun Gobi itu. Diam-diam mereka pun heran dan kaget bahwa sekali beradu, pria dan istrinya itu terbanting. Akan tetapi karena musuh di depan dan kini mereka pun sudah menyiapkan diri, tadi berkelit dan kini balas menyerang maka Cik An menghentikan tawanya dan saat itu bayangan-bayangan lain muncul. Kim Chu Chin Jin dan Biwi Chin Jin serta Heng Bi. Serahkan diri kalian. Menyerah baik-baik lebih selamat, Cik An atau kau, mampu si buta terkejutlah bergerak sementara Kwe Ibo masih di kedua pundaknya. Wanita ini pun melengking-lengking dan menyabetkan rambut serta melepes pukulan-pukulannya. Maka ketika tiba-tiba muncul tiga orang kunlun itu, sementara Beng San berteriak agar lari maka si buta terpecah. Perhatiannya dan ia pun sadar bahwa mereka memang harus melarikan diri. Tak perlu ilayani, pergi dan tinggalkan saja di belakang masih ada bun siong, suhu, menyingkir. Si buta menggeramlah menangkis dan mementalkan semua serangan tokoh-tokoh itu dan menggerakkan Lui Tian Tujitnya. Sekarang ia tak perlu takut lagi kepada negagulun Gobi Penghou. Akan tetapi karena di belakang masih ada anak-anak muda itu, bun siong dan pokuan serta adiknya yang berbahaya maka pria ini mengangguk dan mencelat ke depan. Baik, kita lari. Pergunakan matu dan telingamu, Kwe Ibo, awas melompat. Kwe Ibo memekik dan menjerit manja. Cikuan melesat dengan ginkangnya itu dan Beng San pun menunggu. Dahan di tangan pemuda ini disambar. Dan ketika sekali lagi Cikuan melempar granatnya, gelaplah udara di situ maka si buta ini tergelak melarikan diri. Ada sesuatu yang membuat ia begitu girang dan berseri. Tujuh orang itu mundur menjauh. Tiga yang belakangan berjungkir balik pula dan mereka tentu saja mengumpat caci, Cikuan betul-betul licik. Akan tetapi karena musuh lolos dan itu menunjukkan betapa lihainya, si buta memang bukan semelarangan. Maka membentaklah orang-orang itu dan dipimpin negagulun Gobi Penghou berkelebatlah mereka keluar perkampungan. Tak lama kemudian tiga bayangan lagi menyusul mereka dan Bunsyong serta Suheng dan Sucinya tiba. Mereka diberitahukan kemana si buta melarikan diri. Dan begitu tiga anak muda ini melesat dan mengerahkan ginkang mereka, terutama Bunsyong maka pemuda ini berada paling depan dan Cikuan tentu saja memaki-maki. Ternyata rombongan orang Kengou menyusul pula. Hampir semua orang di Kunlun mendengar lolosnya si buta ini. Diam-diam mereka kagum akan tetapi mengumpat. Dan karena biang semua ini adalah Cikuan, orang-orang selatan dibuat malu oleh sepak terjang si buta itu maka terutama mereka inilah yang mengikuti pengejaran itu menyusul naga gulun Gobi dan putranya. Ada dua sebab yang mengharuskan mereka berbuat seperti ini. Pertama adalah dengan meninggakan Kunlun mereka tak perlu dicoreng memukanya lagi. Mereka telah diberitahu duduk persoalannya dan selama si buta ngumpet, bersembunyi, maka semakin jelaslah semuanya itu. Kunlun dan tokoh-tokoh lain menyadarkan mereka. Maka ketika mereka menyesal dan meminta maaf, untunglah tokoh-tokoh seperti Biwi Chinjin dan lain-lain amatlah bijak. Maka ketua Kunlun itu memaafkan mereka dengan kelapangan dada, jiwa besar yang membuat mereka semakin malu, terutama bagi yang keras dan bertempera mentinggi. Pinto, aku, sekalian teman tak dendam ataupun membenci. Karena Cui terhasut dan jelas tertipu si buta ini maka Pinto dan tokoh-tokoh terhormat dari hengsan maupun butong dan hoasan tak menaruh sakit hati, begitu pula si tong. Yang melakukan keonaran adalah si jahat ini, dan yang membunuh atau melukai murid-murid hengsan dan lain-lain sebagian besar adalah pengikut sesat yang ditarik si buta itu. Kita sebaiknya saling memaafkan, Cui Ing-hiong, orang gagah sekalian. Kita orang-orang selatan dan utara adalah saudara. Karena itu tak perlu Cui Ing-hiong sesali diri sendiri dan merasa berdoda berlebih-lebihan. Sekarang yang penting adalah menangkap dan menghukum si buta ini, juga murid atau orang-orang dekatnya. Daripada mengutuk dan menyesali diri sendiri marilah Cui sekalian bersama kami tangkap si buta ini. Cui hanya dihasut dan dipermainkan orang jahat itu. Marilah kita tetap bersaudara dan Cui boleh bebas di sini. Begitulah nasihat atau kata-kata bijak biwi cinjin yang diserukan berulang-ulang. Tentu saja seruan atau kata-kata ini begitu empuk. Mereka merasakan kelembutan dan kehalusan tokoh kunlun itu. Namun karena justru mereka terpukul dan orang-orang seperti kakek sepasang naga menara adalah yang paling menyesal. Mereka inilah orang-orang yang keras dan bertempera mentinggi. Maka begitu menarik napas berulang-ulang mereka ini pun mengejar Cik'an dengan matu berapi-api. Tinju terkepal dan ada kesan buas di wajah mereka. Biar kuadu jiwa dengan bangsat itulah boleh liai dan sakti, Su Heng, akan tetapi sesuatu harus kulakukan. Ia harus ku cegat. Benar, dan aku pun tak ketulungan. Kalau saja biwi cinjin menyerang dan memaki-maki kita rasanya lebih baik, Sute, akan tetapi kata-kata dan nasihatnya yang begitu halus justru menusuk-nusuk hatiku. Ia menang tanpa melakukan serangan. Dan aku akan mengadu jiwa. Biar mati dengan gagah daripada hidup namun malu selama-lamanya. Benar dan kita dapat mendahuluinya. Ia kesi opang, Sute, entah mau melakukan akal muslihat busuk apa. Kita lebih tahu jalan dan mari potong. Kita bayar dosa. Dosa kita dengan menangkap atau mengganggunya di jalan. Dua kakek itu meninggalkan Kunlun dan mereka menyumpah tak ada habis-habisnya. Memang rasanya malu bukan main teringat semua itu. Mereka, kakek-kakek gagah terkenal di selatan ternyata dikecoh dan ditipu habis-habisan. Mereka bagai anak-anak kecil yang masih ingusan di depan si buta itu, padahal mereka sudah tua bangka. Maka ketika kebencian dan kemarahan menjadi satu, tekat dan tinju terkepal merupakan modal akhir. Maka dua orang ini memotong jalan dan sebagai orang-orang selatan tentu saja mereka lebih hapal dan tahu jalan. Akan tetapi ternyata bukan hanya dua kakek ini. Tong Bun Sujin, empat orang gagah keluarga Tong itu juga tiba-tiba muncul. Mereka ini pun memotong jalan dan sudah mendengar kemana si buta lari. Mereka pun mengutuk tiada habisnya dan kata-kata lembut dari biwi cinjin begitu terngiang-ngiang. Mereka malu bukan main dan marah terhadap si buta itu. Gara-gara ini mereka, orang-orang selatan tercemar. Agaknya tak ada yang lebih baik dengan bertempur mati hidup melawan Jahanam itu. Mati berkalang tanah lebih terhormat daripada hidup menderita malu. Kemana mereka menaruh muka. Dan ketika berturut-turut muncul mpula nenek berpakaian lucu, yang liulolo dan ketua-ketua Ui Engpang serta peklian pang maka rombongan menjadi lengkap kecuali tiadanya Lohon Hok Hau. Rekan mereka itu tewas oleh Cik An dan muridnya. Kita keroyok dan hancurkan dia. Dibunuh atau membunuh sama saja, Jiwi Pangcu, ketua berdua. Malu seumur hidup rasanya tak dapat ditanggung. Benar, bukan main halus namun tajamnya kata-kata biwi cinjin itu. Kalau Cik An tak masih di situ tentu sejak tadi kami turun gunung, Loh Ciam Pua. Akan tetapi baru sekarang ia lolos. Dan kami akan mengejarnya sampai ke ujung bumi sekalipun. Malu kami tak ketulungan. Benar, dan kita begitu mudah dimaafkan. Ah, biwi cinjin dan orang-orang. Utara tak sombong-sombok, Ui Engpangcu, mereka rendah hati dan justru ramah-tamah. Sungguh celaka kita begitu bodoh. Tidak, ini semua berkat pandainya si buta itulah pandai bersandiwara, Tongsicu, dan kita tertipu. Dialah yang terlampau cerdik dan semua itu ditunjang ke pandainya yang tinggi. Akan tetapi kita tak perlu takut benar, tak perlu takut. Karena itulah. Kita mengejar dan di siopang kita mati hidup. Demikianlah pembicaraan dan kemarahan dalam rombongan orang-orang selatan ini. Di samping mereka tentu saja banyak orang-orang lain, kaum pendekar atau yang bergerak sendiri-sendiri. Dan karena rombongan mereka betul-betul bersih dari masuknya orang-orang susat, orang-orang itu sudah mereka bunuh atau hajar. Ketika di Kunlun tadi maka sepasang kakek naga menara ini menjadi pemimpin atau mengetalai rombongan orang-orang itu, orang-orang yang malu dan menyimpan sakit hati. Lalu bagaimana dengan si buta Cikoan? Apa yang diperkirakan orang-orang gagah ini benar? Cikoan dan rombongannya tak secepat orang-orang selatan itu, mereka tak begitu mengenal jalan namun tetap ke selatan. Dan karena Kwe Ibo menjadi petunjuk jalan, padahal wanita ini bukan asli selatan maka arahnya sering keliru dan hanya berkat Lui Tian Tujit yang dimiliki si buta dan bengsan maka kekeliruan atau kelambatan itu ditolong. Akan tetapi bukannya perjalanan mulus. Di samping kerap keliru dan berputar-putar maka di belakang terdengarlah seruan Bun Siong. Tiga anak muda itu tetap menempel dan Cikoan mengutuk. Kalau saja ia tak merasa sesuatu yang penting di Siopang mungkin dihadapinya anak-anak muda itu. Akan tetapi karena ia tergesa-gesa sementara muridnya berkali-kali mengingatkan, bengsan begitu khawatir maka muridnya inilah yang membuat Cikoan semakin ingin cepat tiba di Siopang. Kita tak dapat menghadapi mereka itu. Cikoan dan adiknya tak mungkin dihadapi Kwe Ibo dan Bantok Wilo ini, Suhu, sementara Teocu tentu harus membantumu, marilah cepat lanjutkan perjalanan saja dan hindari mereka. Hektometer, kalau saja Suhengmu ada di sini. Dengan Suhengmu di sini tentu kedudukan kita lebih kuat, bengsan, akan tetapi berdebah anak itu. Dalam saat seperti ini sesungguhnya ia diperlukan. Benar, Kwe Ibo melengking. Siop Lam itu bocah tak tahu diri, Cikoan, akan tetapi sepak terjangnya tak jauh berbeda dengan mudulullah memang harus dimaki akan tetapi sekarang dibutuhkan. Kalau saja ia datang. Hehehe, tak usah ribut-ribut dan sebaiknya melihat keadaan saja. Mengharapkan yang tak mungkin datang hanya kebodohan belaka, Kwe Ibo, daripada mengharap lebih baik bekerja. Ayo percepat perjalan dan dengarkan bentakan anak itu. Benar saja, bentakan Bursyong terdengar lagi. Kalau pemuda itu terlalu dekat dan membahayakan mereka maka dilepaslah granat-granat peledak. Berkali-kali Cikoan melakukan ini. Akan tetapi ketika ia mulai khawatir karena persediaan granatnya tipis, ia sudah terlalu banyak membuang bahan peledak itu maka tubuhnya melesat dan seakan terbang ingin cepat ke Siopang. Kwe Ibo telah memberinya beberapa granat akan tetapi akhirnya habis. Sudahlah, tancap dan kerahkan semua kekuatan. Berapa lama lagi kita sampai, Kwe Ibo, jangan salah lagi. Dua hari satu malam. Kita sudah berada di Provinsi Santung, Cikoan, arahnya sudah jelas. Aku tak mungkin salah dan hei-i-i, wanita itu terpekik dan menjerit ketika Si Buta tiba-tiba mengerahkan segenap kekuatannya. Dua hari dua malam mereka sudah meninggalkan Kunlun akan tetapi perjalanan rasanya begitu jauh. Siapapun akan kagum bahwa Si Buta memiliki daya tahan kuat. Beng San sendiri terengah-engah dan seakan habis napasnya. Akan tetapi karena setiap bentakan Bun Siung membangkitkan semangatnya lagi, timbulah kekuatannya yang luar biasa. Maka pemuda ini pun mengejar gurunya dan harus mati-matian berjejar. Tubuh dan mukanya penuh keringat, pucat. Dan yang paling payah tentu saja bantok Willow. Kakek ini digandeng Beng San dan diseret serta diajak lari cepat. Ginkangnya tak setinggi Lui Tian Tujit dan kakek itu jatuh bangun. Dan ketika akhirnya sehari kemudian ia begitu teler, mengeluh dan roboh. Maka Cik An tertegun akan tetapi menyuruh muridnya memanggul, hal yang membuat pemuda itu tak senang. Bawa dan pondong ia seperti aku memondong kawai ibu. Biarkan ia istirahat di pundakmu, Beng San, angkat dan jangan biarkan ia lemas. Beng San mengerut tuh. Tentu saja ia tak senang karena pakaian kakek ini dekil. Baunya apek dan pesing pula. Akan tetapi karena takut kepada gurunya juga kakek ini dapat menjadi teman sewaktu-waktu, Beng San. Mencengkeram dan menyambar kakek itu maka dilemparnya kakek ini di belakang punggung latak mau melingkarkan paha kakek itu di belakang lehernya seperti kere gurunya memanggul kawai ibu. Bau. Hei hei, kau tak mendudukannya seperti aku duduk di kedua pundak gurumu. Kau memperlakukannya seperti menggendong binatang buruan, Beng San, ada apa? Hektometer, baunya apek. Suhu lebih beruntung, kawai ibu, akan tetapi kakek ini bukan dirimu. Mari berangkat dan jangan mentertawakan. Kawai ibu terkekeh-kekeh. Tentu saja ia geli melihat kakek itu dijungkir balik. Wilau demikian kelelahan. Akan tetapi karena Beng San sudah menolong dan itu sudah baik, Cikoan tak tertawa mendengar ini maka ia pun melesat lagi dan muridnya mengikuti, Beng San berkali-kali menepuk pantat kakek itu dan berbangkis. Dan akhirnya lewatlah hari itu. Si Opang sudah tampak dari kejauhan dan kawai ibu girang bukan main. Wilau sudah pulih dan kini berendeng di tangan Beng San. Kakek ini terkekeh-kekeh pula. Dan tepat mereka menuruni sebuah bukit, Cikoan mulai memberi petunjuk-petunjuk mendadak terdengarlah seruan takut-takut dan muncullah Siau Lem. Suhu. Bukan hanya Cikoan melainkan semua ikut terkejut. Siau Lem, pemuda itu memanggil dan berlutut di tepi jalan. Wajahnya harap-harap cemas akan tetapi matanya bersinar-sinar. Dan ketika gurunya tertegun namun berubah girang, semua ini tak luput dari pandangan pemuda itu maka Siau Lem bangkit dan meloncat dekat, kembali menjatuhkan diri berlutut. Suhu. Cikoan tak perlu diulang lagi ketika tiba-tiba tertawa bergelak dan tongkat pun menyambarlah mengebuk pundak pemuda itu namun bukan merupakan suatu serangan, pemuda itu terpelanting namun bangkit lagi. Dan ketika gurunya mencelat dan mencengkeramnya berjungkir balik, terbahak-bahak maka Siau Lem girang bukan main. Hektometer, kau tikus cilik pelicik cerdik. Tepat sekali kedatanganmu dan pintar seperti iblis, Siau Lem. Tak perlu bicara lagi bahwa aku mengampunimu. Bagaimana kau di sini dan tahukah kau gurumu kejar-kejar orang? Teocu tahu, dan karena itu Teocu datang. Teocu sudah mendengar kegagalanmu Suhu, akan tetapi tentunya kau sudah benar-benar tak mengingat perbuatan Teocu beberapa bulan yang lalu. Teocu akan membantu namun Suhu pun harus membantu Teocu. Haha, bocah siluman. Kalau tak ada masalah tak mungkin kau datang. Apa yang menyebabkanmu begini dan seseorang tentu membuatmu ketakutan? Benar, Teocu menghadapi lawan mengerikan. Seorang pemuda bercaping lebar mengalahkan Teocu, Suhu, dan Teocu tak sanggup menandinginya lah iblis yang entah dari mana. Teocu takut dikejar. Dan karena itu lalu bergabung dan kembali kepadaku, murid siluman. Kalau saja gurumu tak sedang dalam kesulitan barangkali. Aku tak akan memperdulikanmu. Heh, bangkit dan sekarang bergabunglah dengan kami, Xiao Lam. Kita ke Telaga Siou dan ambil sesuatu, lalu kabur. Xiao Lam girang dan tersenyum-senyum tentu saja yang dimaksudkannya adalah Bunsyong akan tetapi ia tak tahu lawannya itu. Hanya yang diingat baik adalah wajah pemuda itu, wajah yang tampan gagah namun memiliki sepasang meta mencorong. Wajah itu tak akan dilupakannya. Maka begitu bangkit dan Cikuan tak membuang-buang waktu lagi, Telaga itu sudah di depan maka ia melesat dan turun bukit. Kini dua muridnya lengkap di situ sementara Beng San tiba-tiba mengerutkan kening dan tampak tak senang, terganggu. Akan tetapi pemuda ini diam saja dan tersenyum mengejek pada Suhengnya itu. Sekarang Suhengnya bukanlah orang yang perlu ditakuti setelah ia mendapat Lote Sin Kang, biarpun hanya setengah bagian saja. Dan ketika pemuda ini pun tak bertegur sapa, Xiao Lam menyangka Sutenya masih sakit hati oleh peristiwa Lin Lin dan Lan Lan dulu. Maka pemuda ini cengar-cengir dan ia pun pura-pura minta maaf kepada Beng San. Namun sesuatu membuat Cikuan terkejut. Begitu sampai di Siopang dan berhenti di tepian maka muncullah orang-orang itu, kakek naga menara dan kawan-kawan. Mereka ini seperti siluman ketika tau-tau muncul dari balik berbatuan, jumlahnya tak kurang dari seratus orang karena bercampur dengan murid-murid Telaga Siou. Dan ketika kakek itu membentak dan menghadang, hanya beberapa perahu saja terapung di atas telaga maka Cikuan mengerutkan kening ketika dikurung orang-orang gagah ini, kelopaknya berkejap-kejap. Bagus sekali, muridmu yang lain muncul. Serahkan dirimu dan terima hukuman secara baik-baik, orang suci. Kami menangkapmu dan jangan melawan. Atau kami mengadu jiwa dan kami atau kalian mampus. Serahkan diri dan terimalah dosa, Cikuan. Kau menipu nenek-nenek seperti aku yang liulolo, nenek yang marah dan sudah mencabut sepasang TNI kaunya, gaep tan baja, itu marah pula. Nenek ini berada di antara yang lain-lain dan ia berdiri di sebelah Jiliong Tah, kakek nomor dua. Dan ketika yang lain ribut-ribut dan mementak pula, keluarlah wata asli si buta ini maka Cikuan tergelak-gelak. Tentu saja ia tak gentar namun harus cepat bertindak, menyeberang dan melempar orang-orang itu. Siaw lem, bengsan, bunuh orang-orang ini dan susul aku di si opang, markas. Jangan banyak cakap dan tak perlu sungkan-sungkan lagi dan menggerakkan tongkatnya melakukan sapuan kuat, Hok Te Sien Keng menyambar maka deru angin dasyat membuat orang-orang itu mundur. Mereka tahu benar kehebatan si buta ini namun siapapun tak mau membiarkannya lolos. Sebenarnya mereka cukup mengejutkan si buta itu dengan kedatangannya di Telaga Si O. Cikuan tak tahu bahwa mereka ini memotong jalan. Maka ketika ia terkejut namun hanya sebentar saja, mundurlah orang-orang itu oleh sapuan tongkat maka si buta. Meloncat dan Kwe Ibo diajaknya menyambar perahu. Wanita inilah yang selama ini tak pernah lepas dari cekalan si buta. Muddas yang liu lolos mengelak dan sepasang kakek naga menara juga menyelamatkan diri. Mereka mencabut senjata masing-masing akan tetapi saat itu si O. Lai menerjang. Pemuda ini dalam usahanya menebus dosa tak bersikap main-main, tidak seperti Beng San umpamanya, yang ragu dan mengerling suhunya yang sudah meloncat di atas perahu, mendayung dan menyeberangi Telaga. Namun ketika Beng San diserang dan apa boleh buat harus menangkis, bantok Wilo tak jauh berbeda maka kakek itu pun mencabut tongkat asapnya dan sekali membentak kakek ini berkelebat dan menangkis serta membalas. Terak-terak-terak. Pecahlah pertandingan dan bentakan geram. Sepasang kakek naga menara menusuk dengan pedangnya sementara empat keluarga tong mencabut pula senjata-senjata mereka yang aneh. Tongkit sebagai orang tertua. Mencabut palunya, menyambar dan kalau mengenai kepala bisa pecah. Lalu ketika adiknya mencabut gergaji dan juga bor panjang, yang termuda mencabut potlot dan benang bangunannya maka empat orang itu menerjang kakek ini dan dua orang pemuda itu. Tak pelak lagi Beng San maupun suhengnya dikeroyok. Mereka memergunakan kepandaian mereka menangkis dan menghalau akan tetapi yang lain-lain tak mau kalah. Murid si Oopang yang sekarang berbalik dan membenci si buta dan muridnya ini berteriak. Mereka bagai harimau kelaparan menerjang pemuda-pemuda itu. Namun ketika dengan mudahnya Beng San bertelit dan membagi pukulan, juga si Olem maka murid-murid itu terlempar dan si Olem yang bertangan besi langsung memukul robohlah memergunakan cuwi pepokian atau taisan apting yang dasyat milik gobi itu. Haha, majulah, mariku hajar. Kalian tikus-tikus busuk tak tahu diri, orang-orang tolol. Mariku lempar dan kuantar kalian ke neraka, des-des pukulan atau tamparan. Pemuda itu membuat murid si Oopang menjerit dan tentu saja pukulan ini membuat orang-orang gagah marah. Kini pukulan gobi dipakai membunuh teman, siapa tak gusar. Maka ketika dua kakek itu menerjang dan pedang menikam atau membacok, yang liulolo berkelebatan dan melengking-lengking pula maka ketua Ui Engpang dan Pek Lianpang mengejar si buta bersama murid-murid mereka. Tahan dan jangan biarkan mereka ketelaga. Kami mengejar dan menyerang si buta, Jiwilo Ciampual, dua kakek gagah. Kita bagi tugas dan hidup mati adalah keputusan terakhir. Dua kakek itu mengamuk. Mereka mengangguk dan berseru hati-hati lalu berkelebatan menyambar-nyambar. Mereka mengeroyok bersama murid-murid si Oopang. Dan ketika bantok Ui Lo terkejut namun tak dapat berbuat banyak, ia melihat lawan membagi tugas mereka. Maka sepasang kakek naga menara memimpin di sini sementara Cikuan tiba-tiba di hampiri belasan perahu terdiri. Murid-murid Iengpang dan Teklianpang, tentu saja berikut ketuanya. Berhenti, kami menuntut hutang-hutang kekejianmu. Bayar dan impaskan dulu semua dosamu, orang suci, atau kami menggelamkan perahumu. Cikuan terkejutlah memaki dua muridnya yang dianggap goblok hingga orang-orang ini mengganggu. Tentu saja ia khawatir kalau perahunya tenggelam. Orang-orang itu ahli renang. Dan ketika ia bertanya kepada Kwe Ibo berapa lawan yang mengejar mereka, bentakan ketua Ui Engpang dan Pek Lianpang masih di belakang. Maka Kwe Ibo melempar dayung dan menyuruhnya membantu. Cecunguk-cecunguk itu tak perlu ditakuti. Asal kau mendayung bersamaku maka kita cepat mendarat, Cikuan, di sana tentu lebih gampang. Terimalah dan dayung bersama aku. Akan tetapi terdengar tawa aneh. Dari depan, yakni dari seberang telaga yang merupakan markas besar si Ui Engpang tiba-tiba muncul dua perahu lain. Yang satu, ditumpangi wanita berpakaian serba putih sementara yang lain seorang pria gagah bercambuk emas. Hang Chu dan Kim Leong Pian Song Kam. Dan ketika dua orang itu terutama Hang Chu terkekeh-kekeh, terkejutlah si buta maka dua perahu ini meluncur menyambut mereka. Hei hei, bagus sekali. Di air tentu tak seliai di daratan, Cikuan, aku telah menunggumu di sini. Dan kau harus membayar dosamu atas kematian Su Heng dan Suteku. Kau keji dan memergunakan si Ui Engpang untuk berbuat kejahatan, Cikuan, dari dulu sampai sekarang tetap busuk. Si buta berkejap-kejap. Tentu saja ia mengenal suara Hang Chu dan akhirnya si cambuk naga emas Song Kam itu. Dua orang ini mendayung perahu mereka menyambut dirinya. Akan tetapi karena ia tak takut dan justru geram, Hang Chu membuat namanya berantakan. Maka ia tertawa dingin dan menyuruh Kwe Ibo melaju. Namun wanita itu tiba-tiba terpekek. Dari kiri dan kanan. Mendadak muncul dua perahu lain, kali ini diisi kakek-kakek berpakaian tosu. Dan ketika wanita itu terbelalak berseru lirih, itulah Giyok Yang Chinjin dan Kim Chu Chinjin. Maka di tepi telaga masuklah tiga bayangan baru yang membuat Beng San kaget dan berubah. Lam Hai Kong Jiw dan dua puterinya Lin Lin dan Lan Lan. Airh, celaka. Dua kakek jahat itu kemari. Siapa? Si buta terkesiap, Beng San terpekik pula. Giyok Yang dan Kim Chu Chinjin, Chi Koan. Dua tua bangka keparat itu muncul di sini. Hektometer, dayung secepatnya dan jangan. Takut. Mari terbang si buta tiba-tiba tahu gelagat dan ia pun mengerahkan tenaga mendorong perahu dengan kekuatan besar. Mendadak saja perahu terangkat dan terbang ke depan, lurus menerjang dua perahu Hang Chu dan Kim Leong Pian Song Kam. Dan ketika dua orang itu terkejut dan menamparkan dayung mereka, patah maka perahu jatuh lagi di atas air dan Chi Koan membentak lagi. Awas perahu terangkat. Kwe Ibo menjerit dan harus memegang pinggir perahu sekuat-kuatnya kalau tak ingin terlempar dan terbuang keluar. Si buta mengeluarkan tenaganya begitu dasyat dan untuk kedua kali perahu ini pun terbang di atas permukaan telaga. Sekali jatuh sudah belasan tombak. Akan tetapi ketika wanita ini memekik dan menuding ke depan, Giyok Yang dan Kim Chu Chin Jin mengejar mereka maka Chi Koan bagai dihentak palu godam. Bun Song ada di sana. Si buta berhentilah miringkan kepala mengikuti gerakan Kwe Ibo. Benar saja, pemuda baju putih itu telah menunggu di sana, di seberang. Dan ketika tawa pemuda itu membuat Chi Koan berubah, bagai siluman saja ia sudah didahului maka si buta pucat dan Kwe Ibo memutar arah perahu dan kembali ke tengah telaga. Jahanam, keparat Jahanam. Kembali dan bunuh saja tikus-tikus ini, Chi Koan. Biar ku terjang perahu gadis itu dan teman-temannya. Chi Koan masih berubahlah membiarkan saja Kwe Ibo memutar dan mendayung perahu, mereka kembali ke tengah. Dan ketika terdengar bentakan Hang Chu dan juga si cambuk emas, disusul Giyok Yang dan Kim Chu Chin Jin maka Kwe Ibo menyambut orang-orang ini. Ledakan rambutnya dan tamparan dayungnya disambut pedang dan cambuk yang meledak kuat. Plak brettar. Perahu miring ke kanan dan si buta terkejutlah sadar ketika temannya berteriak dan Kwe Ibo roboh. Wanita itu tak kuat oleh pempat serangan dari empat perahu. Maka ia membentak dan menyapukan tongkatnya, si buta menjadi marah akhirnya empat orang itu terdorong dan perahu mereka mundur jauh. Kembali dan lari ke tempat lain saja. Di sini berbahaya, Chi Koan, aku tak pandai berenang. Celaka. Diam, beritahukan padaku arah paling aman perahu kita menepi. Jangan berteriak-teriak, Kwe Ibo, bagaimana jahanam-jahanam itu muncul. Ke kiri, tepian kiri. Terbangkan perahu ke kiri, Chi Koan, tepian sana kosong. Baik, pegang rat-rat atau aku mengamuk di tempat ini. Chi Koan menjadi merah sekali dan ia begitu gugup. Tak disangkanya Bun Siung tahu-tahu di seberang telaga. Rupanya pemuda itu sudah mendahului di sana sementara mereka tahu dihadang sepasang kakek naga menara dan lain-lain. Akan tetapi ketika ia menuju ke sini dan perahunya terbang meluncur ke depan, ia memukul dan mendorong permukaan telaga dengan sinkang yang amat kuat. Tidak mendadak saja Kwe Ibo berseru lagi dan menyambar lengannya. Pekuan, pemuda itu. Ah, ia di sana, Chi Koan, kita dihadang. Si buta terkejut lagi. Terpaksa ia menahan perahunya lagi dan Kwe Ibo memintanya ke kanan. Namun baru saja ia memutar ke kanan dan siap melesatkan perahunya maka Xiaoyen, gadis Li Hei itu di sana pula, mengejek. Mari, kemarilah. Ayo, orang sici, jangan takut. Aku seorang diri. Chi Koan tertampar. Kini adik kepung orang-orang muda itu dan mukanya serasa dibeset. Malu dan hawa amarah membubung. Akan tetapi ketika desir empat perahu mendekatinya, itulah Giyok Yang dan Kim Chu Chin Jin dan dua yang lain tiba-tiba si buta membalik dan, plak, perahunya meluncur dan menyambut orang-orang ini. Wajahnya hitam gelap dan kebengisan dahsyat tak dapat disembunyikan lagi. Tangkap dan robohkan mereka. Bantu aku menangkapnya hidup-hidup, Kwe Ibo, terutama Kim Chu Chin Jin. Jadikan ia sandra dan tawanan di perahu kita. Kwe Ibo terbelalak. Di tengah telaga yang luas dan amat dalam itu keadaannya tiba-tiba tak berbegitu baik. Muka dan kiri kanan terdapat tiga orang muda itu, sementara belakang adalah pertempuran antara Siaw Lam dan orang-orang gagah. Namun karena dari semua pilihan ini yang terbaik rupanya adalah siasat itu, menangkap dan menawan. Kim Chu Chin Jin maka wanita itu pun menaruh harapan dan ia pun menyuruh temannya merobohkan musuh, ia sendiri menyambar dayung dan mengendalikan perahu. Akan tetapi terjadi keributan di tepian sana. Cik An yang sudah berkonsentrasi penuh dan siap menghajar Hang Chu dan lain-lainnya ini mendadak dibuat pucat oleh teriakan Beng San. Teriakan ini disusul oleh Siaw Lam dan akhirnya bantok Willow. Dan ketika ia tertegun dan menghentikan tongkatnya, ia sudah menyapu dan siap menggerakkan tongkat itu menyambut lawan. Dan maka sebuah perahu mendekati mereka, cepat berkecipak. Suhu tolong! Naga Gulun Gobi Penghou datang. Benar, dan ketua-ketua Hang San serta lain-lainnya itu mengamuk. Kami tak berani menghadapinya, Suhu, tolong! Si buta terhenyak. Tak ia sangka bahwa itu adalah Beng San dan Siaw Lam serta bantok Willow. Tiga orang ini melarikan diri dan kini mengejar dirinya di atas perahu. Entahlah siapa yang lebih buruk di antara mereka, dia yang berada di telaga atau murid-muridnya yang tadi di daratan. Akan tetapi ketika kekeh Hang Chu membuat kemarahannya meledak, saat itu orang-orang gagah di daratan mengejar dan berteriak-teriak menyusul dua muridnya ini. Maka hanguslah wajah si buta dan tiba-tiba ia melengking dasyat membuat perahu Kim Chu Chin Jin dan lain-lain terguling.